Salah satu upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tasik Malaya adalah dengan membuka kran investasi. PLT Wali Kota Tasik Malaya, Muhammad Yusuf, menuturkan, Kota Tasik Malaya kini mulai dilirik salah satu konsultan yang berniat membangun superblok berisi mall, apartemen, perumahan, dan kawasan wisata yang tersentralistik dalam satu wilayah seluas 20 hektare. Superblok itu rencananya akan dibangun di wilayah Bungur Sari, tepatnya di depan kantor imigrasi. Dengan investasi senilai 4,2 triliun rupiah, hadirnya superblok diperkirakan bakal membutuhkan 15 ribu tenaga kerja. Selain bisa menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat Kota Tasik Malaya, rencananya tersebut tentu menjadi angin segar bagi dunia investasi yang selama ini dinilai mandak. Untuk pembangunan superblok beruas kurang lebih 20 hektare. Ini juga akan menjadi daya tarik untuk investasi di Kota Tasik yang selama ini memang agak mandak, investasi yang masuk ke Kota Tasik Malaya. Dan saya melihat bahwa mereka akan melakukan kelihatan itu kurang lebih investasinya 4,2 triliun. Dan akan menerap tenaga kerja kurang lebih 15 ribu. Ini juga akan berpengaruh terhadap angka penghuburan kita yang mungkin bisa diserap oleh kegiatan itu. Kalau itu jadi, karena baru peparan, baru menyampaikan pada kita, nanti kan dia akan proses semua perjalanan-perjalanan. Dan kalau jadi, ya kesana nanti akan terbangun Kota Baru. Hingga saat ini konsep pembangunan superblok sudah dipeparkan pihak konsultan dan sedang menempuh proses perizinan. Yusuf berharap perencana tersebut bisa segera terrealisasi sehingga bisa mendongkrak minat investasi di Kota Tasik Malaya.